Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adik-adik pembelajar Semoga kita selalu dalam keadaan sehat Dan selalu semangat belajar Selamat berjumpa kembali dalam channel Bedah Buku PPKN kelas 7, 8, dan 9 Seperti biasa sebelum pembelajaran ini dimulai Mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dipersilahkan Selatai Pada video kali ini kita akan membahas materi pembelajaran PPKN kelas 8 Setelah di pertemuan sebelumnya Kita telah membahas materi bab 3 Mengenai subab B Yaitu proses penyusunan perundang-undangan di Indonesia Dan pada pertemuan kali ini Kita akan melanjutkan pembahasan materi subab C Yaitu menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan Untuk bisa mengikuti materi kali ini Silahkan kalian bisa buka Buku paket PPKN kelas 8 Kurikulum 2013 Revisi 2017 Pada halaman 65 Sampai halaman 68 Lai kita mulai saja Materi subab C Menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan Dalam pembahasan materi kali ini Kita diajak untuk dapat bersikap patuh terhadap aturan Kepatuhan di sini merupakan sikap taat dalam melaksanakan aturan Sebagai warga negara yang baik Salah satu kewajibannya adalah mematuhi aturan perundang-undangan Perilaku menaati peraturan perundang-undangan Merupakan kewajiban setiap warga negara Tidak terkecuali para pelajar Ada pun untuk bisa membiasakan Menaati peraturan perundang-undangan tersebut Dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan Seperti lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan bangsa, dan negara Mari kita uraikan satu persatu Contoh perwujudan peraturan perundang-undangan yang ada di lingkungan sekolah Dapat dilakukan dengan Pertama, memakai seragam sekolah dengan atribut yang lengkap dan berpakaian rapi Kemudian datang tepat waktu Selanjutnya selalu mengerjakan tugas-tugas sekolah Dan tidak lupa selalu patuh terhadap guru-guru di sekolah Dan selanjutnya yang kedua yaitu Perwujudan peraturan perundang-undangan di lingkungan masyarakat Dapat dilakukan dengan Yang pertama, melaporkan ke pengurus RT apabila menerima tamu yang menginap di rumah Kemudian selanjutnya Bisa mengikuti sis kamling Kemudian selanjutnya Selalu bisa menjaga keharmonisan dan tidak membuat gaduh warga Kita akan lanjutkan kepada contoh perwujudan peraturan perundang-undangan di lingkungan bangsa dan negara Yang dapat dilakukan dengan Yang pertama, setiap warga negara itu diharapkan bisa taat dan tepat waktu dalam membayar pajak Kemudian selalu mematuhi aturan ataupun rambu-rambu lalu lintas Menyeberang jalan di tempat penyeberangan Dan tidak melakukan tindakan yang melawan hukum Demikianlah pembahasan materi pertemuan kali ini Semoga pembelajaran kali ini dapat adik-adik pahami dengan baik Saya ucapkan terima kasih telah menonton video belajar kali ini Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan Selamat berjumpa kembali di pembahasan materi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di pembahasan